Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait perang di Gaza Palestina. Netanyahu menyamakan perang di Gaza dengan Perang Dunia II untuk membenarkan aksi militernya di kawasan tersebut. Dia mengaitkan peristiwa serangan udara Inggris tahun 1945 yang secara keliru menghantam sebuah sekolah di Kopenhagen dengan serangan terhadap Gaza. Penting untuk dicatat bahwa pernyataan Netanyahu ini menuai pro dan kontra. Ia juga sebelumnya menggunakan serangan 9 September sebagai analogi untuk memahami serangan Hamas di Israel Selatan. Namun, kritik muncul terutama terkait pemilihan analogi ini. Beberapa pihak menilai bahwa perbandingan ini tidak sepenuhnya relevan mengingat konteks sejarah dan dampaknya yang berbeda. Selain itu, ada pula perbandingan dengan peristiwa pemboman sekutu yang menghancurkan di Dresden pada tahun 1945 oleh Duta Besar Israel untuk Inggris, Z.P. Hotoveli. Penting untuk diingat bahwa pendapat dan pandangan terhadap analogi ini dapat bervariasi. Sementara beberapa menganggapnya sebagai pembenaran, yang lain menilai bahwa perbandingan sejarah ini tidak sesuai. Perang di Gaza telah menyebabkan lebih dari 20 ribu orang tewas dan hampir seluruh populasi yang berjumlah 2,3 juta orang telah mengungsi. Banyak pengamat menganggapnya sebagai genosida modern yang dilakukan Israel, dengan Human Rights Watch menuduh Israel menggunakan makanan sebagai senjata perang dan memperlakukan larangan terhadap bahan bakar dan air. Penting untuk terus mengikuti perkembangan situasi ini dan mendengar berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Terima kasih telah menyimak dan tetaplah update dengan berita terkini. Demikian kabar terkini mengenai tindakan keji Israel terhadap penduduk Palestina. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini mengenai bisnis dan investasi. Terima kasih telah menonton!